Pribuders hasil hitung suara Tauril Kaun yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum hingga hari Senin 26 Februari 2024, pukul 12 waktu Indonesia Barat, data TPS yang sudah masuk mencapai 77,11 persen. Berdasarkan data ini, pasangan Cawapres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Subianto dan Gibran, Raka Pemingraga masih unggul. Total perolehan suara Prabowo-Gibran secara nasional sebesar 74 juta, 719.305 suara atau 58,84 persen. Sementara itu Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar memperoleh suara 24,43 persen, sedangkan Genjer Pranowo dan Mahfud MD sebesar 16,72 persen suara. Dan berikut ini kami tampilkan hasil penghitungan suara Tauril Kaun Pilpres 2024 di seluruh wilayah di provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh, data yang sudah masuk 77,83 persen, dengan perolehan Anies Mohaimin 75,18 persen, Prabowo-Gibran 22,56 persen, Genjer Mahfud 2,26 persen. Provinsi Bali jumlah data yang masuk 56,75 persen, dengan perolehan Anies Mohaimin 3,24 persen, Prabowo-Gibran 52,90 persen, Genjer Mahfud 43,85 persen. Provinsi Banten jumlah data yang sudah masuk ke KPU 78,05 persen, dengan perolehan Anies Mohaimin 33,82 persen, Prabowo-Gibran 56,24 persen, Genjer Mahfud 9,94 persen. Provinsi Bengkulu jumlah data yang masuk mencapai 93,61 persen, dengan perolehan Anies Mohaimin 18,14 persen, Prabowo-Gibran 70,23 persen, Genjer Mahfud 11,64 persen. Selanjutnya Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, di mana data yang sudah masuk ke KPU mencapai 78,37 persen. Anies Mohaimin memperoleh suara sebesar 19,55 persen, Prabowo-Gibran 50,75 persen, Genjer Mahfud 29,70 persen. DKI Jakarta jumlah data yang masuk 71,27 persen, dengan perolehan Anies Mohaimin sebesar 41,08 persen, Prabowo-Gibran 41,48 persen, Genjer Mahfud 17,44 persen. Dorontalo jumlah data masuk 87,45 persen, dengan perolehan Anies Mohaimin 29,23 persen suara, Prabowo-Gibran 65,35 persen, Genjer Mahfud 5,41 persen. Provinsi Jambi jumlah data yang masuk 79,96 persen, dengan perolehan suara Anies Mohaimin 24,07 persen, Prabowo-Gibran 65,09 persen, Genjer Mahfud 10,84 persen. Di bawah barat jumlah data yang masuk 74,86 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara sebesar 31,62 persen, Prabowo-Gibran 58,54 persen, Genjer Mahfud 9,84 persen. Di bawah tengah jumlah data yang masuk 88,86 persen, dengan perolehan suara Anies Mohaimin 12,68 persen, Prabowo-Gibran 53,03 persen, Genjer Mahfud 34,29 persen. Di bawah timur jumlah data yang masuk 83,98 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara 15,69 persen, Prabowo-Gibran 66,43 persen, Genjer Mahfud 17,88 persen. Kita beralih ke Provinsi Kalimantan Barat, jumlah data yang masuk 81,21 persen, di mana perolehan suara Anies Mohaimin sebesar 23 persen, Prabowo-Gibran 60,55 persen, Genjer Mahfud 16,45 persen. Kalimantan Selatan jumlah data masuk 69,9 persen, Maksud kami 69,09 persen. Anies Mohaimin mendapatkan suara 36,01 persen, Prabowo-Gibran 57,43 persen, Genjer Mahfud 6,56 persen. Kalimantan Tengah jumlah data masuk 76,37 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara 17,25 persen, Prabowo-Gibran 72,06 persen, Genjer Mahfud 10,69 persen. Kalimantan Timur jumlah data masuk 68,14 persen, perolehan Anies Mohaimin 19,93 persen, Prabowo-Gibran 69,33 persen, Ganjer Mahfud 10,74 persen. Kalimantan Utara jumlah data masuk 78,65 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara 18,12 persen, Prabowo-Gibran 69,68 persen, Genjer Mahfud 12,19 persen. Pulauan Bangka Belitung jumlah data masuk 85,91 persen, dengan perolehan suara Anies Mohaimin 22,58 persen, Prabowo-Gibran 60,08 persen, Ganjer Mahfud 17,34 persen. Pulauan Riau jumlah data masuk 58,81 persen, perolehan suara Anies Mohaimin 32,63 persen, Prabowo-Gibran 55,61 persen, Ganjer Mahfud 11,76 persen. Provinsi Lampung jumlah data masuk 91,35 persen, dengan perolehan Anies Mohaimin 15,55 persen, Prabowo-Gibran 69,36 persen, Ganjer Mahfud 15,09 persen. Maluku jumlah data masuk 54,04 persen, perolehan Anies Mohaimin 19,24 persen, Prabowo-Gibran 63,48 persen, Ganjer Mahfud 17,28 persen. Lalu ke utara jumlah data masuk 58,21 persen, perolehan suara Anies Mohaimin 26,68 persen, Prabowo-Gibran 60,87 persen, Ganjer Mahfud 12,44 persen. Pesara Tenggara Barat jumlah data masuk 81,49 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara 25,88 persen, Prabowo-Gibran 66,41 persen, Ganjer Mahfud 7,71 persen. Pesara Tenggara Timur jumlah data masuk 70,35 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara 5,29 persen, Prabowo-Gibran 61,4 persen, Ganjer Mahfud 33,31 persen. Beralih ke Provinsi Papua, jumlah data yang masuk 31,14 persen, total perolehan suara Anies Mohaimin sebesar 10,85 persen, Prabowo-Gibran 59,5 persen, Ganjer Mahfud 29,65 persen. Papua-Bara jumlah data masuk 24,28 persen, perolehan suara Anies Mohaimin sebesar 11,66 persen, Prabowo-Gibran 60,62 persen, Ganjer Mahfud 27,72 persen. Papua-Bara daya, jumlah data masuk 39,33 persen, perolehan suara Anies Mohaimin 14,38 persen, Prabowo-Gibran 61,31 persen, Ganjer Mahfud 24,31 persen. Papua-Bara gunungan, jumlah data yang masuk 0,07 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara 20 persen, Prabowo-Gibran 60,55 persen, dan Ganjer Mahfud 19,45 persen. Papua Selatan, jumlah data masuk 18,08 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara 10,67 persen, Prabowo-Gibran 69,34 persen, dan Ganjer Mahfud 20 persen. Papua Tengah, jumlah data masuk 4,64 persen. Anies Mohaimin mendapatkan suara 11,37 persen, Prabowo-Gibran 61,36 persen, Ganjer Mahfud 27,27 persen. Provinsi Riau, jumlah data yang masuk 67,25 persen, dengan perolehan Anies Mohaimin 38,63 persen, Prabowo-Gibran 51,93 persen, Ganjer Mahfud 9,45 persen. Provinsi Sulawesi Barat, jumlah data yang masuk 91,87 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara 27,4 persen, Prabowo-Gibran 64,9 persen, Ganjer Mahfud 7,7 persen. Semua pesi Selatan, jumlah data masuk 78,35 persen. Anies Mohaimin mendapatkan suara 38,12 persen, Prabowo-Gibran 56,94 persen, Ganjer Mahfud 4,93 persen. Selawesi Tengah, jumlah data masuk 78,98 persen, perolehan Anies Mohaimin 21,8 persen, Prabowo-Gibran 69,33 persen, Ganjer Mahfud 8,87 persen. Selawesi Tengah, jumlah data masuk 84,89 persen, Anies Mohaimin 23,29 persen suara, Prabowo-Gibran 70,74 persen, Ganjer Mahfud 5,98 persen. Selawesi Utara, jumlah data masuk mencapai 92,56 persen, dimana perolehan suara Anies Mohaimin 7,36 persen, Prabowo-Gibran 75,3 persen, Ganjer Mahfud 17,34 persen. Lali ke Sumatera Barat, jumlah data yang masuk 87,22 persen, dimana perolehan suara Anies Mohaimin 56,48 persen, Prabowo-Gibran 39,55 persen, dan Ganjer Mahfud 3,96 persen. Sumatera Selatan, jumlah data masuk 82,05 persen, Anies Mohaimin mendapatkan suara 19,07 persen, Prabowo-Gibran 69,31 persen, Ganjer Mahfud 11,62 persen. Sumatera Utara, jumlah data yang masuk 61,22 persen, perolehan suara Anies Mohaimin 28,95 persen, Prabowo-Gibran 58,78 persen, dan Ganjer Mahfud 12,27 persen. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!